Halo semuanya masih dengan saya di channel Motestory disini kita mau bikin lampu indikator untuk kipas supaya kalau kipas senyala kita tahu oke disini semua sudah dibongkarin ya udah tinggal tinggal praktekkan aja Oke jadi kita sekarang buat kita letakkan posisi lampunya di sebelah sini ini lampunya jadi nanti dia di sini nah jadi kita udah dibongkarin semua ya Oke sebelum kita mulai video ini bagi kamu yang belum subscribe channel ini enggak ada salahnya kok kamu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Oke tunggu apa lagi silahkan klik tombol subscribe nya dan klik loncengnya Oke langsung saja kita praktekkan caranya bagaimana Nah kita lanjut disini jadi disini kita nyari tombol eh tombol masuk saya sini kita cari kabel kabel kipas itu ada soketnya warna putih ada hitam dan putih ini hitam dan putih jadi soket kipasnya yang ini yang ini soket kipas Oke kita bongkar kita buka nah kita buka yang sebelah sini aja ini kita lepas dalamnya kita lepas nah seperti ini oke cukup jelas jadi tadi saya sudah sediakan lampunya lampunya sudah dikasih pertahanan resistor supaya tidak putus disini kita kasih kabel panjang kabel panjang nanti kita sambung kesini oke langsung saja kita sambungnya nah sekarang sudah jadi terus kita pasang ke sarang yang lagi tadi lalu kita sambung kembali ke soketnya kalau saya masang dari sini ada kelihatan ya terus pasang saja oke nah seperti ini dia jadinya ini sudah tersambung ke lampu jadi lampu nanti jadi indikator kita langsung saja tes caranya seperti ini lalu di sebelah sini kita cari otomatis kipasnya ini otomatis kipas terus kita jumper pakai kawat seperti ini jadi jika lo sudah di jumper tadi seperti ini kita akan coba lihat kipas sudah nyala untuk kitaThat lihat kö pork nah seperti ini kalau hidup kipasnya ada indikatornya nah seperti itu gampang bukan Oke jadi sekian tips dan trik dari saya semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang menonton oke terima kasih sampai bertemu kembali